Fakta drone militer trem yang habisi Jenderal Iran Pesawat nyerawak drone jenis MQ-9 Reaper digunakan militer Angkatan Udara Amerika Serikat AS untuk menghabisi petinggi militer Iran Mayor Jenderal Qasem Soleiman, MQ-9 Reaper sejatinya difungsikan untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian Selain dipakai oleh Angkatan Udara AS, drone ini juga digunakan Angkatan Laut AS Berikut sejumlah fakta terkait pesawat anyar buatan Northrop Grumman itu 1. Pencabut nyawa Kata Reaper sendiri dapat diartikan sebagai pencabut nyawa MQ-9 Reaper memiliki mesin menyemburkan 950 HP HP Jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya MQ-1 Predator dengan mesin yang menyemburkan 115 tenaga kuda 2. Untuk bertempur MQ-9 biasa dipersenjatai oleh Rudel AGM-114 Hellfire hingga bom GBU-12 FW-2 Nama terakhir membutuhkan panduan laser untuk menuju target Ketika slot amunisi senjata terisi penuh MQ-9 dapat terbang selamat 14 jam MQ-9 memiliki kecepatan maksimal 240 totes atau 230 mil per jam 3. Multifungsi Dilansir dari AF-MIL MQ-9 juga dapat digunakan sebagai aset dalam operasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian MQ-9 juga digunakan sebagai bagian sistem yang mendukung penyerangan dan darat Untuk mendukung penyerangan tersebut, MQ-9 digunakan untuk memperoleh atau melacak target dan intelijen lainnya Drone juga mampu mendukung banyak operasi seperti pengawasan batas wilayah di pantai Pelacakan senjata, penegakan pembargu, hingga untuk bantuan bencana 4. Digunakan MILITER di berbagai negara MQ-9 tak hanya digunakan oleh Amerika Serikat Tapi juga digunakan oleh beberapa negara di seluruh dunia MQ-9 digunakan oleh Australia, Jerman, Perancis, India, Italia, Belanda, Spanyol, Belgia, hingga Britania Raya Terima kasih telah menonton!